Siapa yang ngatain sih, Kak? Tadi kamu bilang saya lemah, kan? Kalau kakak kuat, kakak gak akan bilang ini sakit. Tapi kamu kekencangan, nak. Tiap kali aku menjatin Mas Dita, Mas Dita selalu bilang itu kurang kencang. Boong dia. Bener-bener tidak bisa menjaga kepercayaan saya. Dia meremehkan saya. Iya, Pak. Pak Ghani belakangan ini memang kurang fokus mau harus bisnisnya. Bahkan, dia sampai memenjarakan Daniel. Pantes saja selama ini suruh Jakor Cokroso yang bodoh itu menemui saya. Walaupun Ghani tidak bisa menemui saya, saya selalu berkomunikasi dengan Daniel. Saya sangat mempercayai Daniel. Antar saya ke penjara di mana tempat Daniel tahan. Iya, Pak. Nuna! Nuna! Naaak! Iya, Kak! Apa, Kak? Kenapa kakak teriak-teriak? Kamu tuh serius gak sih? Mau jagain saya? Maksudnya? Apa cuma bohongan doang? Supaya Pawi Bowo tuh ngerasa kalau kamu tuh baik cari perhatian sama Pawi Bowo, iya? Astagfirullahaladzim, Kak. Gak kayak gitu. Aku emang mau kok nolongin kakak. Kakak mau apa? Tinggal bilang. Gak perlu teriak-teriak. Saya mau minum susu. Mau susu doang teriak-teriak. Kamu ngedung mau sih kamu? Enggak. Maksud aku iya, mau aku bikinin. Ya udah dengerin saya dulu. Saya mau susu buat ibu hamil supaya kandungan saya ini kuat. Kasian soalnya anak saya nih. Kamu yang kuat ya, nak ya? Pasti setelah kamu lahir, pasti ada tante-tante yang gak suka sama kamu. Karena kamu itu anaknya Papa Dipta. Tapi yang pasti mulai dari kandungan mama sekarang ini kamu harus kuat ya, nak ya? Kangun sampai memanfaatkan bayi di dalam kandungannya. Untuk bisa ngedapetin kemauannya. Nyebeling. Sebentar ya Tuan Putri. Akan saya buatkan susunya. Nanti kalau susunya udah jadi, akan saya antarkan. Bagus. Gimana? Ceritanya alas mamu saya. Maaf Pak. Pak Indra sudah gak mau bekerja sama lagi sama kita, Pak. Kenapa? Karena Pak Gani udah gak mau menemui dia secara langsung, Pak. Dan diwakilkan sama kami. Benar, Pak. Indra bilang kalau senjata yang kita berikan kepada dia sudah tidak layak pakai, Pak. Senjata sudah lama katanya. Dan tidak bisa dijual lagi. Dan orang itu juga mengatakan, kalau dia sudah menguak sama Bapak. Karena janji-janji Bapak. Dan dia juga menambahkan, dia memutuskan hubungan bisnis sama Bapak. Dia pikir dia syahat. Maaf ya, Pak. Kalau kami tidak bisa memujuk dia untuk bekerja sama lagi, Pak. Gak masalah. Dia itu sebenarnya masih di level yang kecil. Tapi dia merasa sudah besar. Kita gak perlu berbisnis sama dia. Masih banyak klien yang membutuhkan kita. Baik, Pak. Jangan lama-lama. Nak, cepetan, Nak. Sabar, Kak. Orang sabar disayang Allah. Kamu gak kasih apa-apa kali itu di susunya. Emang aku kakak. Yish. Udah kan, Kak? Aku balik ke kamarnya. Hmm. Mau kemana? Ke kamar. Kakak gak dengar. Pijetin saya. Oke. Iya, gak usah gitu deh. Semuanya gimana? Pijetin saya. Jangan cuma dilihatin doang, Nak. Iya, nak. Iya, karena aku harus hati-hati. Kaki kakak kan sakit. Nanti malah kalau salah pijet kan bengkak takutnya. Segede kaki gajah. Eh, eh, pegangnya tuh pelan-pelan. Dong, nah ini beneran loh. Nah ini yang aku takutin kakak harusnya tuh pelan-pelan. Kakak makanya jangan suruh buru-buru. Aku kan jadi gak tau yang mana harus dipijit. Udah mendingin sekarang kakak diem. Serahin sama aku. Aku biasa kok pijetin mas Diptar. Hmm, gak mau tau saya. Cepetan. Au! Kaka, jangan bercanda dong, Nak. Sakit kakinya. Masa segitu doang sakit, Kak. Kak, kamu tuh dendam ya sama saya ya? Liat nolongin gak sih? Aku tuh dengan ikhlas, dengan senang hati mijitin kakak. Tapi ternyata segitu aja kesakitan. Aku sih baru tau ya kalau ternyata kakak lemah. Oh, kamu jangan ngatahin saya kayak gitu. Siapa yang ngatahin sih, Kak? Tadi kamu bilang saya lemah kan? Kalau kakak kuat, kakak gak akan bilang ini sakit. Tapi kamu kekencangan, Nak. Tiap kali aku mijitin Mas Diptar, Mas Diptar selalu bilang itu kurang kenceng. Boong dia. Jadi mau dipijetin apa enggak? Iya udah, pelan-pelan aja pijetinnya. Itu namanya di Colek. Yang bener, Nak. Boleh gak aku minta kesempatan satu kali lagi, tapi kakak gak boleh protes. Ya makanya kamu yang serius mijitnya dong, Nak. Ah, ini baru nih. Emangnya enak. Lagian belagang ngebos sih kakak. Kakak pikir aku akan diep aja disuruh-suruh kayak gitu sama kamu. Dibaikin malah ngeluncak. Uh, terus aja nunang kamu kayak gini terus. Jangan kamu pikir saya gak bisa balas kamu ya. Aduh, kena, 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 kena. Nak, ini kakinya saya tuh patah. Kamu tuh bener-bener ya, Nak, ya? Sebelah Zim, Kak, aku bersin. Aku gak tau kapan aku harus bersin. Senggol sedikit, maaf, Kak. Ya, Nak, Nak, yaa. Tumpah susunya. Mulai deh, berulah lagi. Pasti sengaja nih numpahin susu. Aduh, tumpah, Nak nih. Tolong dong diberesin. Nih, nih. Ya ampun, Kak. Gimana dong, Kak, sampai tumpah kayak gitu, Kak? Sayang banget itu masih banyak, Kak. Kakak tuh harus tau. Di luar sana banyak banget ibu hamil yang pengen minum susu hamil, Kak. Kalau kayak gini kan jadi sayang. Mau bazir. Harus sih kakak jagain gelas kakak. Jangan sampai setetes pun tumpah, Kak. Kayak gini megang gelas yang bener, Kak. Enggak kayak gini. Lu, Nak, itu untung udah gak ada isinya. Kan udah kakak tumpahin. Kosong loh. Kamu tuh gak ada capek-capeknya nyeramain saya ya. Saya ini kakak kamu, bukan Safa. Ya. Beresin. Ya udah. Tunggu sebentar ya. Nggak! 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 Pastapur Allah Al-Azid. Pastapur Allah Al-Azid. Kamu maaf, Kak. Kalau lupa kan gak ingat. Iya! Saya tahu udah sudah pergi. Dia jepetan deh! Ah! Halo! Kok jadi saya kena batunya sih? Sakit banget lagi. Aduh. Kok mau ngeduduk? Ini diberesin dong? Nggak. Ini aku mau ngasih ini. Kok dikasih ke saya? Iya. Yang numpahin kan kakak. Harus kakak yang beresin. Kecuali yang numpahin aku. Aku yang beresin. Tanggung jawab masing-masing dong kak. Di sini tuh aku bukan pembantu. Aku itu adik kakak. Harus kakak bisa menghormati aku. Kalau kamu itu adik saya, berarti kalau disuruh sama kakak jalanin. Nih, beresin. Kakak itu bukan Safa. Safa aja ngerti kau kalau numpahin sesuatu. Kalau ngerusakin sesuatu diberesin, dibenerin sendiri. Ya, terus ini gimana secara saya ngeberesinnya? Nah, ini nggak nyampe juga. Kamu tuh emang nggak rela yang ngebabutin saya. Dari tadi aku udah nolongin kakak lho, kak. Kakak nyuruh bikin susah, aku bikinin. Kakak suruh pijitin, aku pijitin. Ya, terus gimana saya ngeberesinnya? Nah, kaki saya sakit. Ini nggak nyampe juga. Astaghfirullahaladzimah, Gun. Kamu bisa nggak sih sabar yang tenang gitu lho? Maksudnya itu baik. Kamu jangan selalu nyalain orang seperti ini terus dong, Gun. Kamu bisa, kan? Kenapa sih Bapak tuh pilih kasih banget? Selalu aja ngebelain Una. Nggak pernah ngebelain saya. Saya ini juga anaknya Mama Meta, Pak. Saya juga berhak dong dapet perhatian Bapak. Bapak tuh emang nggak pernah bisa jaga amanahnya Mama. Luna aja terus. Bukan begitu, Gun. Assafiullahaladzimah. Ngun, kamu yang sabar ya. Ngadapin sikap Anggun seperti itu. Iya. Iya, Pak. Nuna selalu sabar kok. Tapi kan... Iya. Kita juga manusia biasa, Pak. Iya. Bapak tahu itu memang Anggun yang salah. Tapi masalahnya, dia sama sekali nggak pernah merasa bersalah. Tadi itu Nuna nolongin ke Anggun, Pak. Nuna bantuin ke Anggun. Tapi ke Anggun yang mulai duluan. Nuna bingung harus apa. Iya, iya. Apa-apa tahu kok. Ya udah, Pak. Nuna ke dapur ya, Pak. Ngambil pelan buat ngelap susunya. Iya, iya. Ya Allah. Kapan Anggun itu bisa berubah? Sifatnya jauh banget sama Nuna. Tapi biar gimana pun juga dia anaknya Meta. Saya hanya berharap kalau dia bisa berubah. Sifatnya jauh tempat denis. Masaknya sampai buah samber po kensin mereka. Detali di itu Barak viv di B ridersa-Knoweh. Seperικ Narasih HOLida